Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Perwira di Mabesat diikuti oleh 292 orang lulusan Angkatan Militer tahun 2022 terdiri dari 274 putra dan 18 putri. Acara ini juga turut menghadirkan keluarga Perwira sebagai perayaan momentum kebahagiaan. Dalam amanat pengarahan Perwira di acara ini, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dukung Abdul Rahman berharap para perwira remaja bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya dan mampu membawa anggotanya untuk mampu bertanggung jawab dan bersifat satria dalam menghadapi tantangan dinamika hidup yang kompleks. Dudung juga menyampaikan amanat Presiden Republik Indonesia agar para perwira remaja menjadi kesatria-kesatria muda yang berani dan tangguh dalam menghadapi perubahan zaman yang selalu berubah. Dudung mengingatkan agar perwira remaja tidak melakukan kesalahan yang bisa merusak citra TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Dan pada kesempatan hari ini juga tentunya saya berharap sebagai pimpinan Angkatan Darat, para perwira-perwira muda ini sebagai ujung tombak disatuan dengan berbekalkan pendidikan yang sudah mereka raih. Tentunya tidak mudah. Seperti disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam amanatnya, kalian harus menjadi kesatria-kesatria muda dengan menghadapi suatu perubahan zaman yang begitu cepat terjadi perubahan.